Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif dari seluruh penjuru dunia Islam Hari ini, kita akan mengajak Anda untuk mengetahui kisah dibalik ikrar para mu'alaf di Masjid Al-Akbar Mari kita simak bersama kisah penuh inspirasi ini Masjid Al-Akbar, sebuah lemak di Surabaya yang menjadi saksi bisu bagi banyak peristiwa bersejarah Termasuk ikrar-ikrar para mu'alaf yang memutuskan untuk memeluk agama Islam di tempat ini Kita akan menyelami kisah-kisah dibalik keputusan mereka Apa yang mendorong mereka, dan bagaimana perjalanan spiritual mereka setelah mengucapkan ikrar Yuk, kita mulai Judul, kisah dibalik ikrar para mu'alaf di Masjid Al-Akbar Tidak ada yang menduga kalau Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat memusuhi Rasulullah itu Akhirnya masuk Islam Apalagi, sulit dipercaya kalau Umar yang dikenal berperangai keras itu justru masuk Islam Karena dorongan hati nurani yang tersentuh dengan bacaan Al-Quran yang didengar Datangnya hidayah Allah memang tidak terduga sama sekali Umar bin Khattab masuk Islam karena mendengar Al-Quran dan juga nuraninya yang tersentuh penganiayaan kepada Muslim Mekah Hal yang mungkin agak mirip juga dialami Ida Suliyati Saat mengucap ikrar mu'alaf di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pada Jumat pertama bulan Ramadan 1445 Warga Jombang, Jawa Timur, itu mengaku awal tertarik pada Islam karena di tempatnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga Sang Majikan Habibi selalu menayangkan siaran langsung dari Mekah tentang ritual Islam di depan kabah setiap hari setelah subuh Itu tayangan TV yang membuat saya tersentuh Hampir setiap pagi, saya menyaksikan siaran langsung dari Masjidil Haram yang banyak orang melakukan ibadah Sehingga hati saya bergejolak, ujarnya Akhirnya, Ida pun tertarik mengungkapkan ketertarikannya akan Islam kepada istri majikannya Ida juga telah memantapkan hati menjadi mu'alaf Saya kagum ketika melihat suasana di Makkah dan Madinah Saya juga sering mendengarkan selawat, sehingga saya memutuskan untuk masuk Islam, ucap Ida Ida mengikrarkan dua kalimat syahadat dibimbing Imam Besar Masjid Al-Akbar Kiai Haji Hamid Abdullah, SHMC Kala itu, Kirain Haji Abdul Hamid secara spontan mendoakan agar Ida segera ditakdirkan menunaikan umrah ke Tanah Suci Dia didoakan segera umrah agar bisa melihat kabah yang sebenarnya, bukan hanya di televisi Kiai Abdul Hamid juga mengingakatkan Ida agar sesudah masuk Islam harus menjaga salat lima waktu yaitu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh Tidak hanya itu, Ida pun bercerita kagum kepada majikannya yang Muslim, tapi sangat menjunjung tinggi toleransi Ketika pada hari tertentu, Ida dipersilakan sang majikan untuk beribadah ke tempat ibadah Selain Ida, hingga 18 Ramadan tanggal 29 Maret tercatat 20-an orang yang mendapat hidayah membaca dua kalimat syahadat di Masjid Al-Akbar, termasuk WNA dari Australia, Amerika, Kanada, dan Korea Selatan Belasan orang itu mengenal Islam dengan beragam cara, karena datangnya hidayah memang langsung dari Allah dan caranya juga tidak bisa diduga Mencari ketenangan Kalau Ida Suliyati memutuskan masuk Islam karena sering menyaksikan ritual di depan kabah melalui televisi dan sikap toleran majikan maka seorang kadek DM memiliki pengalaman agak mirip Saat ikrar mu'alaf yang dipimpin Imam Besar Masjid Al-Akbar Surabaya Haji Muzaki Al-Hafiz tanggal 29 Maret 2, 024 dia mengaku merasa lebih tenang dan damai ketika mendengarkan azan dan melihat kegiatan keagamaan orang Muslim di kampung dia Selain ketenangan, agaknya keyakinan akan kebenaran Islam juga menjadi pendorong seorang warga kerampung Loso Tambak Sari, Surabaya, Riki Bastian Cahyadi, 38 Tahun, yang akhirnya mantap menjadi mu'alaf Ia meyakini bahwa Tuhan itu satu, setelah sekitar setahun mengenal Islam Dia mengaku melihat orang Islam karena lingkungan kerja dan teman-temannya, sehingga banyak mengenalkan Islam Kebenaran Islam dalam pandangan Riki itu juga mendorong alih sindu pribadi dari Rungkut Surabaya, untuk melakukan ikrar mu'alaf di Masjid Al-Akbar Surabaya Dengan bimbingan dari Kori, asal Afrika, Sheikh Ziyad Patel, yang kebetulan menjadi Imam Salat pada Jumat 22 Maret 2024 Pemuda kelahiran Surabaya pada tanggal 1 Februari 1982 itu mengaku dirinya bertambah yakin akan kebenaran Islam Melalui kebetulan yang dialami saat ikrar mu'alaf, yakni membaca syahadat di bimbing ulama Afrika Bagi Riki, hal itu adalah kebetulan yang luar biasa Kalau Riki memutuskan mu'alaf setelah setahun mengenal Islam, maka Nobela Indrajaya 40 tahun, yang juga warga Surabaya Justru memutuskan menjadi mu'alaf, setelah 5 tahun mempelajari agama Islam Perempuan asal babatan Wiyung, Surabaya itu memang lahir dan besar di lingkungan keluarga yang majemuk, karena ayah dia juga seorang mu'alaf Peran ayahnya itulah yang membuat Nobela akhirnya mantap membaca ikrar mu'alaf dengan bimbingan ketua BPP Masjid Al-Akbar Surabaya Dr. Kiai Haji Sujak M AG tanggal 23 Maret 2024 Baginya, Islam mengajarkan ketenangan hidup Nobela mengaku dirinya sejak kecil sudah terbiasa mendengar ayahnya bercerita tentang Islam Namun ia hanya mendengar dan belum terlintas keinginan untuk mengikuti ayahnya Sampai akhirnya dia kehilangan ibu yang membuatnya seperti kehilangan arah Bahkan, tak lama kemudian, setelah itu pun juga kehilangan ayah Akhirnya dia terlintas untuk mencari ketenangan yang dulu sering diceritakan ayahnya Atmosfer ketenangan atau kebenaran dalam agama Islam yang dirasakan oleh para mu'alaf itu dinilai imam besar Masjid Al-Akbar Surabaya Kiai Haji Muzaki Al-Hafiz, memang ruh Islam yang sesungguhnya Islam itu bermakna pasrah dan damai, sesuai artinya Islam itu pasrah, taat, kebenaran, hablu minoloh Islam itu damai, hablu minanas Pasrah adalah sikap taat pada kebenaran dan damai adalah untuk ketenangan Soal perbedaan adalah keniscayaan Tapi perbedaan itu ada untuk saling mengenal Sehingga perbedaan dipakai untuk saling menghormati, bukan saling menyalahkan Apalagi di negara kita yang dikenal sebagai negara dengan prinsip Bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga Hikmah dari kisah ini adalah bahwa keimanan seseorang adalah perjalanan yang penuh dengan pencarian dan pengalaman Bagi para mu'alaf, keputusan untuk memeluk Islam adalah bukan hal yang mudah Tetapi dengan kepastian hati dan panduan dari Allah SWT Mereka berhasil menemukan jalan hidup yang lebih bermakna Kisah-kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan iman, keteguhan hati, dan keajaiban hidayah Yang selalu menghampiri setiap orang yang mencari jalan kebenaran Allahu alam bisawaf Demikianlah kisah dibalik ikrar para mu'alaf di Masjid Al-Akbar Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu meningkatkan keimanan Mencari kebenaran, dan menghargai perjalanan spiritual seseorang Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video inspiratif lainnya di channel kami Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton